Guys, guys, kalian udah tau belum berita terbaru? Dan inilah berita terbarunya Taraaa, mak cering Pasangan Anis Cak Imin mulai cemas Berharap Demokrat balik dalam koalisi perubahan Pasangan yang dideklarasi oleh Nasdem dan juga PKB Anis Cak Imin mulai cemas Usai Demokrat menarik dukungan By the way guys, kalo diliat-liat kayaknya kedua pasangan ini Emang cemas banget kayaknya ya Sampai udah kayak yang ngemis kesonok kemari gitu loh Kalo hitungan suara, mustahil mereka bisa menang hanya dengan dua partai Itulah kenapa mereka berdua ini mulai cemas Dan coba dateng ke PKE Kemudian meminta Demokrat balik lagi Karena apa? Karena ceruk suara PKS itu kuat di Jabar dan juga DKI Sedangkan Partai Demokrat itu ceruk suaranya Kuat di Aceh, Sumba, Riau, dan juga Jabar Namun, sayang disayang Sesuai sudah yang disampaikan Partai Demokrat sudah bulat dan menyatakan tidak akan CLBK dengan sang mantan Dan mustahil balik lagi mendukung Anis Karena seluruh DPD Demokrat setanah air sudah kecewa dengan pengkhianatan kemarin Dan menyatakan tidak akan mendukung Anis lagi Katanya kalo menang Artinya BBM gratis disubsidikan semurah-murahnya Terus untuk ibu hamil dapat tunjangan 6 juta Cak Imin itu akan dengan tegas dan lantang Akan menjawab, pasti nih Dulu janji saya apa? Katanya Waktu itu kan janji saya Kalau saya menang Terpilih jadi presiden Nah, sementara saya kan bukan presiden Saya wakil presiden Jadi begitu nanti ngelesenya Jadi kayak ibu-ibu yang nantinya berharap Anis dan Cak Imin menang Berharap nanti saat hamil dapat biaya 6 juta Selama kehamilan Terus masyarakat yang punya sepeda motor Yang berharap BBM gratis Jadi jangan anu deh Jangan berharap deh Ini semua ngibul Apa nanti? Pasangan tukang ngibul nasional Kenapa jadi aku katakan cocok Jadi gelarnya tukang ngibul nasional Karena dia mau mengibulin Masyarakat Apa? Se-Indonesia Koalisi perubahan Apanya yang mau dirubah? Jalan Nama-nama jalan Seperti kemarin yang di Demo Warga Jakarta Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga Besok lagi nama-nama pahlawan Nama jalan sudah dirubah Kasian masyarakatnya Kalau nama-nama jalan dirubah Mereka yang punya sertifikat tanah Kan harus ngurus lagi Harus ini lagi Harus administrasi lagi Pengeluaran uang lagi Itu nggak dipikirin Misalnya cuma berubah nama jalan Berubah nama airport Berubah nama rumah sakit Nanti lama-lama sejarah Indonesia Juga akan dirubah sama ini orang Perubahan-perubahan Ada lagi yang dirubah Pembuangan air hujan Atau banjir Melalui gorong-gorong ke laut Dirubah ke lubang-lubang sumur Anis dan Cak Imin ini adalah pasangan yang serasi Kata orang Jawa Kata orang Jawa Tunggu oleh tutup Ya Pak Ahok Saya lebih respect kepada Pak Ahok Tentang masalah pekerjaan Masalah ketegasan Pak Ahok memang Produk dari Yaman yang melekat dalam hati kita Ya Pak Ahnis Baswedan Seperti produk Yaman Yang kalian sebutkan itu Ya Menjadi Menteri Pendidikan gagal Menjadi Gubernur pun gagal Kalau pendukungnya yang tidak terima Ya tolong sebutkan sajalah Prestasi 100% Oleh Pak Ahnis Baswedan Tapi setahu saya sih Gak ada gitu Soalnya yang mengaku-ngaku JIS saja gitu ya Ternyata Pemerintah pusat Lebih banyak bantuannya gitu ya Untuk membangun JIS Dan Demi membangun JIS Pak Ahnis membiarkan Bansos rusak parah Dan tidak dibagikan kepada masyarakat gitu Dan memotong uang ASN gitu ya PNS ya Memotong uang gaji mereka juga ya Dan belum dikembalikan sampai saat ini Nah disini kalau pendukung Pak Ahnis Kalau tidak Tidak menyukai Tidak menyukai komentar saya Tolong sebutkanlah prestasi Pak Ahnis Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu Ini program yang membodohi masyarakat Kata-kata gratis itu Pada waktu itu Benar-benar membius banyak pendukung Anis Sekaligus mencaci makinya Ketika tahu program itu sebenarnya gak ada Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu Dengan janji manisnya Anis Tetapi sudah terlambat Sudah terlanjur memilih yang salah Beli rumah Uang mukanya gratis Tetapi sesudah dia terpilih Benarkah Ada program beli rumah Uang muka gratis Gak ada ternyata Salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah Atas keputusan Anis Baswedan itu adalah Wasek Jen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin Bahkan ya Novel Bamukmin juga mengatakan Bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres Justru akan mencoreng pencapresan Anis Baswedan Begitu katanya Ya memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini Entah apa yang membuat dirinya Sehingga sangat pede untuk menjadi calon Wakil Presiden di 2024 nanti Ya kalau boleh saran Setidaknya ya Kalau ingin menjadi cawapres Tolong supaya giginya itu Ditambal terlebih dahulu Saya pribadi sampai saat ini Menimbang dan memutuskan Masih keberatan Dengan Anis dipasangkan Dengan permainan standar Boleh dikatakan Caimin banyak dugaan Tersangka sebagai Pelaku yang melakukan korupsi Baik dengan korupsi yang berkaitan dengan TKI Maupun yang Isu yang sangat berat itu Isu-isu yang sangat berat itu adalah Kardus Durian Bagaimana kita mendukung Orang gurunya saja Ya gurunya saja Dikudeta Gustur aja dikudeta Sama Cak Imin gitu kan Wah ini Artinya Cak Imin ini Betul-betul Perlu dipertanyakan Kok dengan NU saja Tidak sejalan gitu Artinya partai-partai Belukung saja dikudeta Wakan Yang betul-betul punya kontribusi Apalagi kita gitu kan Saya juga berkawasan dengan Nasdem Karena Nasdem juga ada pelaku Yang kita melihat dari Nasdem ini Adalah tokoh yang Justru menisah anegama Saya dan kawan-kawan yang melaporkan Itu Victor Leskoda Kok justru Anis Berdampingan dengan partai-partai Kelompok-kelompok Menista Agama Dan sampai saat ini Nasdem belum memberikan Klarifikasinya Suryapalo Belum memberikan Klarifikasinya Kemudian Cak Imin juga Belum memberikan Klarifikasinya Dan ini kita tunggu Dan ini kita tunggu Daripada Anis Baswedan Bersama Suryapalo Bersama Dengan Cak Imin Harus memberikan Klarifikasinya Nah itu menjadi catatan Tahu-tahu Bersama Nasdem Tahu-tahu Bersama PKB Nah ini kan kita Bingung Menentukan pilihan Seperti apa Nanti ke depan Anis yang kita perjuangkan loh 2-1-2 Karena Saya yang pertama Melaporkan Ahok Ke Mabes Polri Kolaborasi Atau kerjasama Antara 2-1-2 Dengan NU Itu sangat bagus Dan ini Kalau memang itu tercapai Dan itu bisa Saya yakin Anis bersama Cak Imin Bisa memenangkan Pilih Pres Karena sudah mewakili NU Dan spirit Boleh dikatakan Masa yang besar Saat ini Adalah Masa 2-1-2 Dan itu Tidak bisa dipungkiri Tidak memilih Anis dan Imin Setidaknya Sudah menyelamatkan Indonesia Dari kehancuran Gus dur Saja di kudetanya Apalagi rakyat Yang satu Memang jago Kata-kata Jago Beretorika Tidak kelawan Kalau soal Kata-kata Di sisi lain Kita sama-sama Melihat Yang sudah Ditulis Pakai tangan Dia sendiri Pakai hati Dia sendiri Lagi Dia ingkari Apalagi Hanya Mengandalkan Kata-kata Dan janji Pun Demikian Dengan janji Cak Imin Perubahan apa Apakah Anda ini Sudah membuat Perubahan Besar Di Masa jabatan Anda Selama Menjadi Gubernur Perubahan Apa Air Banjir Banjir Itu Yang kamu Bilang Perubahan Yang melawan Sunat Allah Udahlah Nggak usah Ngibul Ngibul Apa Kerjaan Orang Ini Tiba-tiba Ngecalonin Diri Jadi Presiden Lucu Termeh Mehek Calon Presiden Semur Sapan Terus Ada yang Komentar Katanya Jangan Lihat Keburukannya Aja Lihat Kebaikannya Emang Semuanya Buruk Rumah Dp 0 Rupiah Aja Tidak Ada Sudara Itu Janji Di Dalam Mimpi Cerita Dongeng OC Oke Kemana Nggak ada Semua Tidak ada Semua Kalau orang Yang cuma Bacot Doang Ngomong Buktinya Nggak ada Ya kalian Sudara-sudara Juga harus Tahu Bagaimana Semasa Kepemimpinan Dia Di DKI Jaimin Mengatakannya Apabila Dia menjadi Seorang Presiden Wakil Presiden Tahun 2024 Dia Akan Menggratiskan Minyak Kendaraan Bermotor Gratis Tanpa Bayar Selama Dia Menjabat Kalau Dua Prode 10 tahun 10 tahun Tidaklah Membeli Minyak Untuk Kendaraan Setiap Hari Beli Minyak Tak Pahal Lagi Pakai Uang Yang Kedua Seluruh Rakyat Indonesia Yang Hamil Dapat Kompensasi 6 Juta Untuk Itu Saya Perbadi Untuk Mengingatkan Seluruh Rakyat Indonesia Jangan Pernah Percaya Omongan Seperti Itu Semuanya Tipu Belaka Tipu Muslihat Gos Muhaimin Memberikan Program Siapapun Yang Hamil Yang Ada Di Muka Bumi Indonesia Ini Akan Diberikan Tunjangan Selama Hamil Karena Itu Yang Masih Jomlo Secepatnya Nikah Hamil Dibiayai Kehamilannya Oleh Gos Muhaimin Akan Mendapatkan Subsidi Akan Mendapatkan Tunjangan Rata-rata 6 Juta Selama Kehamilan Gus Muhaimin Dan PKB Menang Semua Yang Punya Sepeda Motor BBM Kita Subsidi Gratis Tanpa Payaya Siapa Yang Disini Punya Sepeda Motor Tahun 2024 PKB Menang Gus Muhaimin Presiden Disubsidi Serendah Rendahnya Harga Subsidi BBM Siapa Pengkhianat itu Anies Baswedan Dan juga Muhaimin Iskandar Faktanya Anies Baswedan Mantan Dipecat Jadi Menterinya Pak Nyokowi Diambil Diangkat Boleh Pak Prabowo Dibiayai Dijadikan Gubernur Pengkhianatan Yang Luar Biasa Lalu Siapa Muhaimin Iskandar Muhaimin Iskandar Itu Adalah Ketua Partai PKB Partai PKB Adalah Partai Pendirinya Adalah Almar Gus Dur Sebelum Gus Dur Hib Meninggal Nia Beliau Sempat Mengatakan Bahwa Muhaimin Iskandar Telah Menghidrat Saya Dan telah Menghianati Saya Mengambil Partai Saya Bahwa Kita Sama-sama Harus Melawan Pengkhianatan Pengkhianatan Yang Dipertontonkan oleh Calon Pemimpin Pemimpin Republik Indonesia Akhirnya Anies Baswedan Memutuskan Untuk Berkerjasama Atau Cawapres Itu Cak Imin Dari PKB Kalau Kita Dengar Dari Wawancaranya Yeni Wahid Anaknya Gus Dur Itu Mengatakan Bahwa Gus Dur Aja Dikudeta Gitu Partai Yang Didirikan Gus Dur PKB Itu Dikudeta Oleh Cak Imin Jadi Dua-dua Ini Sebenarnya Adalah Saling Menghianati Koalisinya Atau Partai Kerjasamanya Kalau PKB Sekarang Bukan PKB Gus Dur Ini PKB Cak Imin Jadi Beda PKB Sudah Beda Jadi Gak Bisa Lagi Menurut Saya Memang Masih Tetap Jualan Nama Gus Dur Itu Ada Larangannya Jelas Sekali Tapi Namanya Orang Masih Mencuri Curi Kebiasaan Mencuri Mencuri Partai Sekarang Mencuri Gambar Gus Dur Pendiri Partai Orang Yang Dikatakan Cak Sebagai Guru Politiknya Malah Dikudeta Apalagi Rakyat Susah kan Mau Milih Pemimpin Seperti Itu Nanti PKB Sekarang WPKB Itu Yang Yang Diambil Sekandar Dicuri Saya Mensyukuri Kenapa Kala Kenapa Ditahan Saya Bersyukur Atas Itu Semua Saya Coba Bayangkan Kalau Seandainya Waktu Itu Kita Menang Waktu Itu Kita Menang Hari Ini Belum Tentu Kita Saya Nikmati Seperti Ini Kita Bersyukur Lima Tahun Tuhan Ijinkan Kasih Ke Orang Yang Pinter Ngomong Untuk Kerja Coba Kalau Kita Bayangkan Kalau Kemarin Saya Mesti Jadi Gubernur Ini Saya Sudah Turun Tapi Yang Pinter Ngomong Itu Dikira Orang Hebat Ini Lebih Berbahaya Tahun 2024 Langsung Ketahuan Karakternya Langsung Ketahuan Itu Saya Ada kutipan Di kamar Saya Tulisannya Jakarta Telah Mengambil Keputusan Yang Fatal Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan Jangan Lupakan Jangan Terlena Jangan Sampai Dia Pecahkan Kita Dengan Dagangan Ayat Dan Mayat Air Itu Turun Dari Langit Turun Ke Atap Rumah Langsung Sumur Bor Bukan Ke Sungai Dan Kelaut Jangan Hanya Konsentrasi Pada Pembangunan Benda Benda Mati Yang Indah Difoto Dan Bisa Ditunjukkan Dalam Lima Tahun Hasilnya Kalau Kita Menilai Sebuah Janji Maka Lihat Janjin Lihat Kenyataan Dulu Janjin Apa Ya Dan Ini Aneh Betul Betul Aneh Ini Bukan Kampanye Tapi Saya Sampaikan Di Satu Sisi Menyiapkan Jalur Jalur Air Untuk Dikirim Ke Laut Di Sisi Lain Di Laut Dipasang Dengan Pulau Reklamasi Tinggal Tunggu Waktu Jadi Roh Dan Ini Melawan Sunat Tuhan Kenapa Air Itu Turun Dari Langit Ke Bumi Bukan Ke Langit Harusnya Dimasukkan Ke Dalam Bumi Masukkan Tanah Di Seluruh Dunia Air Jatuh Itu Dimasukkan Ke Tanah Bukan Dialirkan Pake Gorong Gorong Raksaksa Ke Laut Jakarta Selah Mengambil Keputusan Yang Fak Bukan Banjir Itu Memang Parkir Air Bukan Banjir Itu Memang Parkir Air Masyarakat Berkeliling Dengan Membawa Toa Untuk Memberitahu Semuanya Termasuk Sirin Apa Alat Transportasi Yang Dimiliki Oleh Hampir Setiap Orang Alat Transportasi Yang Dimiliki Semua Orang Adalah Kaki Terima Orang Jakarta Jakarta Percaya Pak Anies Jadi Gubernur Put Saya Berani Jamin Saya Berani Jamin Saya Berani Jamin Kok Dia Lakukan Normalisasi Yang Sama Seperti Saya Lakukan Kau Sobohong Iblis Hanya Menggoda Orang Yang Beriman Makanya Jarang Jarang Orang Kapir Kerasukan Setan Yang Kerasukan Setan Itu Orang Baik Baik Jarang Saya Belum Pernah Nengok Cina Kerasukan Setan Benah Tak Ahok Kerasukan Setan Tidak Setannya Karena Sesama Setan Tidak Saling Menggoda Karena Di salib Itu Ada Jin Kapir Karena Di salib Itu Ada Jin Kapir Karena Di salib Itu Kepalanya Kekiri Atau Kekanan Kepalanya Kekiri Atau Kekanan Kita Percaya Salib Itu Lambang Mulia Bukan Jin Kok ketawa Aku gak Nyindir Siapa-siapa Saya gak Pernah Mundur Untuk Kebenaran Keadilan Kejujuran Dan Perihak Manusia Aku gak Pernah Mundur Dan Aku Takut Juga Amat Lu Siapapun Yang Rasis Lu Kan Hadapin Karena Rasis Itu Tidak Berperi Kemanusiaan Kamu Nyeser Enggak Statement Kamu Di Pulau Seribu Senggak Masih Masuk Penjara Tidak Benar Nyeser Saya Mengatakan Kebenaran Anies Merupakan Antitesis Daripada Pak Jokowi Antitesis Artinya Berkolak Belakang Dengan Jokowi Anies Sudah Menyatakan Tidak Akan Lanjutkan Semua Program Dari Pak Jokowi Jadi Semua Pembangunan Yang Dilakukan Pak Jokowi Akan Dihentikan Oleh Anies Jika Anies Menjadi Presiden Lagipula Anies Ditukung Oleh Kilafa Dan Pendukung Anies Adalah Ormas Seperti FPI Dan HTI Apa Kita Mau FPI Dan HTI Kembali Di Indonesia Jika Anies Memimpin Anies Juga Dikenal Sebagai Bapak Politik Identitas Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Menggapai Kekuasaannya Termasuk Menggunakan Politik Identitas Berbasis Agama Lihatlah Di kasus Ahokat Itu Kita Sudah Bisa Melihat Hasil Kerja Anies Selama 5 Tahun Di Jakarta Tidak Ada Satupun Janji Yang Dipenuhi Dan Tidak Ada Kinerja Yang Bisa Dibanggakan Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Urla Banjer Sumpul Sapan Jalan Rusak Dan Ngontak Ganti Nama Jalan Lihatlah Rekam Jejak Anies Selama 5 HTI Dan FPI Romas Kilafa Yang Dibubarkan Itu Akan Dikembalikan Dari Anies Apakah Kita Mau Pancasila Diganti Jadi Kilafa Perkataan Ahok Sudah Terbukti Dan Jakarta Sudah Menjadi Korban Jangan Biarkan Indonesia Menjadi Korban Kibulan Anies Baswedan Umat Minoritas Terutama Kamu Tionghoa Tidak Akan Memili Anies Baswedan Guys Kamu Udah Tau Belum Berita Terbaru Dan Inilah Berita Terbarunya Tara Mak Cering Pasangan Anies Cak Imin Mulai Cemas Berharap Demokrat Balik Dalam Koalisi Perubahan Pasangan Yang Dideklarasi Oleh Nasdem Dan Juga PKB Anies Cak Imin Mulai Cemas Usai Demokrat Menarik Dukungan Bahkan Pasangan Anies Cak Imin Belum Mendapatkan Restu Dari PKS Yang Masih Bertahan Di Koalisi Perubahan Presiden PKS Ahmad Saiku Menjelaskan Dalam Waktu Dekat PKS Baru Akan Menyelenggarakan Musyawarah Majelis Untuk Membahas Nama Muhammad Sebagai Bacawa Yang Menampingi Anies Baswedan Tungkap Presiden PKS Ahmad Saiku Bahkan Anies Baswedan Terang-terangan Menyatakan Dirinya Berharap Partai Demok Bergabung Kembali Kedalam Koalisi Pendukungnya Anies Mengatakan Kekuatan Dari Demokrat Dapat Menjaga Ihtiar Perubahan Yang Santer Diutarakan Koalisi Tentunya Berkali-kali Kami Sampaikan Juga Kehadiran PKB Adalah Menambah Kekuatan Dan Kita Berharap Kekuatan Ihtiar Perubahan Ini Juga Terjaga Dengan Demokrat Masih Bersama-sama Ujar Anies Kepada Wartawan Di Surabaya Jawa Timur Pada Sabtu 9 September 2023 Anies Menyatakan Pihaknya Bakal Menyambut Baik Jika Seandainya Demokrat Mau Kembali Bergabung Dalam Koalisi Perubah By the way Guys Kalau Dilihat-lihat Kayaknya Kedua Pasangan Ini Emang Cemas Banget Kayaknya Sampai Udah Kayak Yang Ngemis Kesono Kemari Mari Kita Berhitung Kalau Hitungan PT 20% Oke Mereka Berdua Ini Dapet PKB Sama Nasdem Dapet 20% Buat Sekedar Maju Capres Tapi Kalau Hitungan Suara Mustahil Mereka Bisa Menang Hanya Dengan Dua Partai Itulah Kenapa Mereka Berdua Ini Mulai PKS Itu Kuat Dijabar Dan DKI Sedangkan Partai Demokrat Itu Ceruk Suaranya Kuat Di Aceh Sumbar Riau Dan Juga Jabar Jadi Pantas Aja Kalau Mereka Berdua Ini Cemas Kalau Terkait Kunjungan Hari Ini Anis Sama Cak Imin Ke PKS Pasti Udah Otomatis Disambut Baik Sama PKS Namanya Juga Orang Bertamu Tapi Pasangan Anis Cak Imin Belum Mulai Cemas Dan Berharap Demokrat Balik Ke Koalisi Perubahan Namun Sayang Disayang Sesuai Sudah Yang Disampaikan Partai Demokrat Sudah Bulat Dan Menyatakan Tidak Akan CLBK Dengan Sang Mantan Dan Mustahil Balik Lagi Mendukung Anis Karena Seluruh DPD Demokrat Setanah Air Sudah Kecewa Dengan Pengkhianatan Kemarin Dan Menyatakan Tidak Akan Mendukung Anis Lagi Maka Itu Sudah Diputuskan Kalau Partai Demokrat Sudah Bulat Tidak Akan CLBK Mendukung Anis Dan Partai Demokrat Sudah Move On Selamat Berjuang Kesana Kemari Kalian Berdua Karena Kelihatan Mereka Berdua Ini Cemas Dan Sudah Paham Tidak Akan Menang Di Indonesia Jika Hanya Mengandalkan Dua Partai Kalau Baru Cuma Dapat Tiket Maju Karena Penuhi PT 20% Ya Jangan Jumawa Karena Mustahil Bisa Menang Merai Carup Suara Satu Indonesia Hanya Dengan Mengandalkan Suara Dari Dua Partai Jadi Cemaskan Sekarang Ngemis Kesana Kemari Makanya Jangan Sombong Kalau Demokrasi Sekarang Santai Aja Sekarang Malahan Banyak Yang Aja PKB Menangkut Muhaimin Presiden Disubsidi Serendah Rendahnya Eleh Gombal Aja Itu Kalau PKB Cak Imin Menang Jadi Presiden Kan Jadi Presiden Sementara Cak Presnya Anies Tukang Alis Tukang Ibul Terus Presnya Cak Imin Itu Kan Kalau Menang Jadi Presiden Katanya Kan Dari PKB Sementara Cak Imin Kan Jadi Wakil Presiden Jadi Dia Akan Bisa Ngeles Saya Kan Kemarin Kan Kampanye Itu Saat Mengatakan Kalau Saya Menang Terpilih Jadi Presiden Sementara Saya Kan Bukan Presiden Katanya Pasti Begitu Nanti Ngeles Imin Imin Menang Berharap Nanti Saat Hamil Dapet Biaya 6 Juta Selama Kehamilan Terus Masyarakat Yang Punya Sepeda Motor Yang Berharap BBM Gratis Jadi Jangan Berharap Ini Semua Ngebul Pasangan Tukang Ngebul Nasional Indonesia Padahal Video ini Sudah Berapa Kali Lewat Di Beranda Aku Cuma Aku Skip Terus Cuma Aku Yang Terperhatikan Itu Yang Apa Ya Yang Masalah Hamil Yang Diberi Tunjang 6 Juta Itu Begitu Aku Coba Simak Apakah Lagi Piran Ternyata Ternyata Ini Semua Ngebul Cocok Sudah Ini Jadi Tukang Ngebul Yang Pandai Ngeles Berpasangan Sama Tukang Ngebul Baru Lagi Jadi Mereka Ini Cocok Ini Jadi Anies Sama Mohaim Ini Cocok Jadi Dijadikan Tukang Ngebul Nasional Kenapa Jadi Aku Katakan Cocok Jadi Gelarnya Tukang Ngebul Nasional Karena Dia Mau Menghibulin Masyarakat Se-Indonesia Jelas Masyarakat Pasti Pasti Akan Menanyakan Jajinya Siapa Presiden Yang Namanya Misa Anies Jadi Presiden Terpilih Nanti Dengan Cak Imen Tapi Itu Nggak Bakalan Mungkin Dianggap Misal Ditanya Anies Pasti Anies Akan Jawab Janjinya Dulu Apa Terus Yang Berjanji Itu Siapa Misal Masalah Yang 6 Juta Masalah Ibu Ibu Hamil Dan BBM Gratis Misal Anies Menjawab Janji Saya Apa Dulu Janjinya Apa Karena Saya Tidak Berjanji Kata Anies Itu Pasti Sudah Itu Sudah Pasti Itu Kan Janjinya Cak Imin Sebagai Wakil Presiden Saya Katanya Pasti Begitu Artinya Kita Berbicara Kedepan Terbatas Sudah Itu Terus Saat Masyarakat Menagih janjinya Ke Cak Imin Cak Imin Pun Akan Mengelak Apa Ngalis Lagi Dan Akan Berkata Lagi Pasti Kata Cak Imin Dulu Saya Berjanji Apa Ya Pasti Begitu Lagi Dia Katanya Kalau Menang Artinya BBM Gratis Disubsidikan Semura-mura Terus Untuk Ibu Hamil Dapet Tunjangan 6 Juta Cak Imin Itu Akan Dengan Tegas Dan Lantang Akan Menjawab Pasti Dulu Janji Saya Apa Waktu Itu Kan Janji Saya Kalau Saya Menang Terpilih Jadi Presiden Sementara Saya Bukan Presiden Saya Wakil Presiden Coba Simak Video Akustik Disitu Kan Katanya Kalau PKB Cak Imin Menang Terpilih Jadi Presiden Sementara Cak Imin Kan Wakil Presiden Dia Kan Cawapres Sementara Wapres Nya Kan Wapres Nya Kan Cak Imin Capres Nya Kan Anes Jadi Nanti Ini Pas Cocok Berkolaborasi Sama-sama Apa Tukang Ibu Tukang Anes Nasional Coba Simak Jadi Kita Jangan Terkecoh Makanya Aku Sudah Berapa Kali Lihat PT Ini Cuman Aku Skip Terus Tidak Begitu Memperhatikan Artinya Kan Saya Ini Kan Menjelaskan Untuk Kita Berpikir Kedepan Itulah Nanti Alasan Mereka Jawabannya Si Pihak Anes Mengatakan Itu Bukan Janji Saya Saya Tidak Ada Berjanji Itu Yang Berjanji Itu Cak Imin Sebagai Wapres Nah Atau Apa Cak Wakil Saya Nah Cak Imin Ditanyakan Juga Menjawab Saya Kan Waktu Itu Bilang Kalau Saya Terpilih Jadi Masyarakat Jadi Semoga Masyarakat Paham Artinya Kita Cukup Memberi gelar Inilah Pasangan Pasangan Yang cocok Sebagai Tukang Ibu Nasional Udah Ya Dulu Anes Bisa Menang Karena Menggunakan Agama Dan Etnis Isu Agama Ras Dan Antar Golongan Didikmati Oleh Relawan Anes Saat Itu Anes Didukung Oleh FBI HTI Dan Pengasong Tilafa Lainnya Pada Akhirnya Ahok Harus Kalah Namun Kekalahan Dia Adalah Kekalahan Yang Membuka Matarayat Indonesia Bahwa Masih Ada Orang Yang Menang Dengan Cara Menggunakan Politisasi Agama Atau Politik Identitas Berbasis Agama Ternyata Orang Yang Dengan Mudah Terhasut Lewat Jalan Jalan Seperti Itu Relawan Anes Terutama Dari FBI HTI PA212 Seperti Bar Smith Dan Rizik Sihab Selalu Menghujat Cina Etnis Cina Tapi Saat Ini Negara Cina Sudah Menjadi Nomor Satu Di Dunia Saya Bangga Sebagai Cina Etnis Tionghoa Dicap Sebagai Pemberontak Sedangkan Etnis Arab Dianggap Sebagai Tuhan Atau Tuhan Dari Peribumi Etnis Arab Dipuja Puja Dan Dianggap Sebagai Dewa Lihat Saja Rizik Sihab Dan Bar Smith Dipuja Puja Padahal Mereka Mengujar Kemencian Pengasong Kilafa Seperti Rizik Sihab Bar Smith Dan Teman Teman Mereka Hanya Buat Gaduh Di Indonesia Sedangkan Negara Amerika Sanjung Sanjung Itu Arab Yaman Masih Belum Maju Dan Masih Terbelakang Saya Percaya Indonesia Dengan Mayoritas Peribumi Juga Akan Menjadi Negara Maju Seharusnya Arab Yaman Belajar Dari Negeri Cina Seperti Kata Kitab Suci Belajarlah Sampai Ke Negeri Cina Anis Dan Juga Pendukung Anis Seperti Rizik Sihab Bar Smith Dan Kelompok HTI Dan FVI Harus Belajar Ke Negeri Cina Supaya Tidak Lagi Lakukan Kelebihan Bayar Yang Jelas Saya Memilih Peribumi Bukan Yang Dari Yaman Ganjar Jelas Peribumi Nasionalis Dan Pasti Akan Melanjutkan Visi Dan Misi Dari Pak Jokowi Suara Ahok Representasi Warga Minoritas Dan Etnis Tionghoa Mendukung Ganjar Pranowo Ahok Pasti Akan Mendukung Ganjar Karena Ahok Anti Radikalisme Ahok Yang Jelas Tidak Akan Mendukung Anis Paswedan Karena Anis Paswedan Didukung Oleh Kelompok Kilapa HTI Dan FPI Ormas Terlarang Itu Anis Merupakan Antitesis Daripada Pak Jokowi Dan Diragukan Kenasionalisannya Apalagi Peribumiannya Antitesis Artinya Bertolak Belakang Dengan Jokowi Anis Sudah Menyatakan Tidak Akan Melanjutkan Semua Program Dari Pak Jokowi Jadi Semua Pembangunan Yang Dilakukan Oleh Pak Jokowi Akan Dihentikan Oleh Anis Jika Anis Menjadi Presiden Lagipula Anis Didukung Oleh Kilafa Dan Pendukung Anis Adalah Ormas Seperti FPI Dan HTI Apa Kita Mau FPI Dan HTI Kembali Di Indonesia Jika Anis Memimpin Anis Juga Dikenal Sebagai Bapak Politik Identitas Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Menggapai Kekuasa Termasuk Menggunakan Politik Identitas Lupa Sis Agama Lihatlah Di Kasus Ahok Kita Sudah Bisa Melihat Hasil Kerja Anis Selama 5 Tahun Di Jakarta Tidak Ada Satupun Janji Yang Dipenuhi Dan Tidak Ada Kinerja Yang Bisa Dipanggakan Dari DP 0% Oke OC Kelebihan Bayar Formula E Banjer Sumber Resapan Jalan Rusak Dan Konten Ganti Nama Jalan Lihatlah Rekam Jejak Anis Selama 5 Tahun Bayangkan Indonesia Kedepan Jika Dipimpin Anis Dan Bayangkan Jika Anis Menang HTI Dan FPI Rumah Kilafa Yang Dibubarkan Itu Akan Dikembalikan Anis Apakah Kita Mau Pancasila Diganti Menjadi Kilafa Bagian Indonesia Timur Yang Mayoritas Non-Muslim Seperti Bali Tidak Akan Setuju Dengan Kilafa Atau Sistem Kilafa Mungkin Indonesia Akan Bubar Jika Anis Menjadi Presiden Perkataan Ahok Sudah Terbukti Dan Jakarta Sudah Menjadi Korban Jangan Biarkan Indonesia Menjadi Korban Kibulan Anis Paswedan Umat Minoritas Terutama Kaum Tionghoa Tidak Akan Memilih Anis Paswedan Saya Yakin Karma Ahok Mengejar Anis Paswedan Dulu Anis Memainkan Politik Identitas Kepada Ahok Sekarang Anis Dipertanyakan Keberibumiannya Karena Dia Teriamat Itu Saja Opini Saya hari ini Tuliskan Opini Kalian Tentang Anis Paswedan Jika Kalian Setuju Dengan Pendapat Saya Di Video Ini Pastikan Kalian Menekan Like Di Video Ini Dan Bagikan Video Ini Keteman Dan Femiru Anda Supaya Mereka Semua Mengetahui Tentang Informasi Ini